Dukungan kepada Arsha Rashid sebagai calon ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 terus mengalir Setelah beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dukungan juga diberikan oleh Kadin Provinsi Jambi Maju menjadi ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kelihatan kelahiran Jakarta 16 Maret 1970 ini mendapat dukungan penuh dari pengurus Kadin se-provinsi Jambi Dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Kadin Provinsi Jambi, Usman Sulaiman, didampingi para Ketua Kadin Kabupaten Kota se-provinsi Jambi Jambi Dewan Pengurus Kamar Teknikan Sulaiman Tusi Pusyaki beserta jajarannya dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Haji Saba Menjadi isopongan Kamar Teknikan Sulaiman Tusi Jambi Masa Parti 2021-2026 Demikian penyantaran rekomen yang kami berikan tanpa dipunggang di Jambi Jambi 1 Mei 2021, Dewan Pengurus Kepadaan Universitas Jambi, Ketua Umum, Usman Suleiman. Deklarasi dukungan kepada Arsyad Rashid disampaikan saat pengusaha nasional ini berkunjung ke Jambi, Sabtu lalu. Arsyad sekarang menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia di bidang pengembangan pengusaha nasional. Visi-misinya akan memperhatikan pengusaha UMKM, membuat pengurus KADIN Jambi jatuh cinta. Dalam merebut kursi Ketua KADIN Indonesia, Arsyad bersaing dengan calon lainnya, Anindya Bakri, putra dari pengusaha nasional, Abu Rizal Bakri. Alhamdulillah, saya merasa dari percakapan dan diskusi dan juga menemui semua KADIN Indonesia, Arsyad ini sudah cukup banyak yang mendukung saya. Dari sya Allah, sepeniatan saya ingin. Nah, bagaimana hanya pada Allah SWT yang seorang kata takdir menang ke kalah ya. Bukan jenis lah ya, apa? Harus optimis, bagaimanapun harus positif, harus optimis, ya kan ini supaya bagaimana kita mengatakan ini bukan kemahangan saya, tapi karena ini bukan kemahangan saya, karena ini adalah kemahangan kita bersama-sama, yaitu sama KADIN-KADIN Indonesia, bersama-sama itu dan mengenakan KADIN-KADIN Indonesia. Dalam kunjungannya ke Jambi, Presiden Direktur PT. Indika Energi ini menyantuni 20 anak yatim piatu. Arsyad juga melakukan buka puasa bersama dengan pengurus KADIN seprovinsi Jambi, serta anak-anak yatim piatu. Arsyad datang ke Jambi bersama para ketua KADIN sejumlah provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari kota Jambi, Promadoni Hasibuan, Info Jambi TV melaporkan.